Waktu Israq Me'rad Nabi, ternyata Nabi mendengar jalannya Bilal di surga duluan. Bilal itu kok Nabi masuk surga, kok sudah ada di situ suaranya? Lalu Nabi bertanya Bilal, hebat kan ini? Itu sudah di surga suaranya. Ini punya amalan apa ini? Suatu ketika Nabi memanggil asbah di suatu pagi, baginda Nabi itu ta'a Bilalan, memanggil Bilal. Bokala ya Bilal, ima sabak tani ilal jannati. Bilal, apa yang jadikan kamu undahulik aku di surga? Ini kan kok ada? Bukankah orang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah? Ini adalah kisah, ini adalah berbeda. Apakah ini kisah mimpi Nabi? Atau kisah waktu Israq Me'rad Nabi, ternyata Nabi mendengar jalannya Bilal di surga duluan. Bukan berarti nanti di akhirat Bilal mendahului Nabi. Ini Nabi diberi oleh Allah, diberitahu apakah dalam mimpi baginda. Sementara mimpi Nabi adalah benar, ada wahyu di situ. Bilal itu kok Nabi masuk surga, kok sudah ada di situ suaranya? Ada pun hakikatnya nanti waktu di surga nanti adalah Nabi mendahului semuanya. Lalu Nabi bertanya Bilal, hebat kayaknya ini. Itu sudah di surga suaranya. Itu punya amalan apa ini? Nabi berkata, Ini takholtul bari hatta al jannata. Semalam aku ke surga. Kalau sudah bicara Nabi ke surga, jangan bertanya bagaimana caranya. Apakah mimpi baginda Nabi? Mimpi Nabi adalah hak. Atau Nabi diajak jalan-jalan, diantarkan Allah ke surga. Dan melihat suara, mendengar. Asami itu khos khashataka amami. Aku mendengar suaramu. Jadi khos khashah itu adalah suara kebiasaan Bilal. Kalau meladini Nabi. Bilal kan biasa meladini Nabi. Itu sudah ketahuan, ini jalannya si Fulan, jalannya ini. Ada yang jalannya? Ada ini. Oh ini Bilal. Yang datang pasti Bilal. Itu ada mengatakan jalan kakinya, ada terompak sandalnya, maknainya. Pokoknya jalannya. Bilal aku mendengar suaramu kok sudah di surga? Fakol al-Bilal. Bilal menjawab. Ya Rasulullah wa Rasulullah. Ma'adhan tuqattu. Aku tidak pernah beradhan sama sekali. Illa sulaytur ruka'atayini. Kecuali aku susul dengan sholat dua ruka'at. Walau sahbani haddathun. Aku tidak berhaddath. Haddath kecil atau haddath besar. Aku tidak berhaddath. Cuma ini ada khorinah wudu. Berarti haddath kecil. Aku tidak punya haddath kecil. Illa tawaddu'udu. Kemudian bergegas aku wudu. Iddahu saat itu juga. Gak mau nunda-nunda. Patal wudu. Langsung wudu. Wakal Rasulullah. Rasulullah menjawab. Nabi dengan wahyu. Bi hadha. Betul. Dengan inilah. Jadi memang betul. Dengan inilah Bilal. Kamu hebat. Dapat masuk surga. Sehingga para ulama mengahami bahwasannya. Keutamaan hikmah. Daripada orang menjaga air wudu. Adalah. InsyaAllah nanti. Menghantarkan ke surga. Sunnah seperti Bilal ini. Kemudian kalau adhan. Habis adhan. Lakukan sholat. Dua ruka'at. Kemudian habis wudu. Habis haddath. Berwudu. Ini mohon. Ini biasakan diri kita untuk menjadi orang yang. Jangan ta'imul haddath. Hendaknya anda sudah berubah. Ta'imul wudu. Ta'imul haddath. Kan penyakit namanya. Kita perlu jadi yang ta'imul wudu'i. Terus membiasakan wudu. Itu dalam keadaan peperkian dan seterusnya. Itu sangat baik. Sangat bagus ya. Dan senantiasa kita dalam keadaan suci. Ini yang namanya fadha'il keutamaan. Sebisa mungkin dong. Sebisa mungkin. Kita wudu. Kemudian di sana harus ada ilmu wudu. Tentunya air ya. Kita gunakan air yang bersih. Tidak merusak muka kita. Kalau anda di sebuah tempat yang mungkin ke tempatnya kurang bersih. Tidak usah memaksakan diri wudu. Mungkin ada kolam. Bukan keran. Mungkin katalan dan sebagainya. Jadi ibadah itu tidak boleh ada yang menyiksa dan tersiksa dengan ibadah. Seperti yang sudah kami sampaikan istinjak. Kan sudah kemarin pertemuan yang lalu. Kalau anda ke tempat umum. Anda ingin buang air kecil. Ternyata kolamnya kok masya Allah warnanya. Kelihatan sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti airnya. Anda jangan maksain diri harus menggunakan air tersebut. Tapi anda kan sudah punya tisu ilmu yang kita ajarkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian dalam hal itu jangan anda memaksakan wudu. Tapi wudu anda cukup dengan air kemasan anda. Anda bisa wudu dengan segelas air kok. Segelas air bisa berwudu. Selesai. Nanti anda bisa sholat sewaktu-waktu. Makanya kalau ada santri diajak jalan. Diajak sholat kok wudu lagi. Berarti selama ini tidak pernah punya wudu dia. Masih wudu. Ini gimana? Wudu-nya seorang santri setiap saat. Sehingga kapanpun dia bisa melakukan ibadah. Dan tidaknya kita pun juga demikian. Membiasakan dengan wudu. Mau belajar. Para ustadz. Kita nama guru-guru. Ada sebagian. Tidak merani dia mengajar. Kecuali dalam keadaan wudu. Ilmu nur. Saya mengambil nur dari Allah. Jadi mereka menjaga wudunya. Yang belajar pun menjaga wudu. Kalau orang sudah biasa menjaga wudu. Istimewa. Tidur. Sampai nanti makroh. Kita makan dalam keadaan tidak punya wudu. Makroh ya. Tapi makrohnya bukan haram. Selagi bisa berusaha untuk wudu. Cuman santri beralasan. Waduh wudu dulu. Habis nasinya. Wah ini kacau. Dari temanmu yang ragus. Tunggu dulu dong. Kalau temannya ingin wudu. Biasakan di rumah kita. Membiasakan dengan wudu. Kalau orang punya wudu. Bisa sholat di mana saja. Di atas kendaraan sholat. Di atas motor sholat. Mudah melakukan ibadah. Biasakan dengan wudu. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.